Intro Kayaknya ada kejadian di acara gala dinner yang bikin dokter sedih Udah Shhh Dokter kok dokter udah disini acara udah selesai Kenapa dok? Ada apa? Lebih baik sekarang kamu pulang aja Ya, karena yang berhak adalah rangga bukan kamu Ingat, kamu itu cuma anak adopsi yang diambil dari Pantiasunan Sesuai dugaanku Aku gak ada di list undangan itu Aku gak dianggap sebagai keluarga cakra ginata Tapi bukannya Pak Baskara sendiri yang minta kamu untuk hadir Dokter sebenernya kenapa ya? Kayaknya ada kejadian di acara gala dinner yang bikin dokter sedih Baik, udah Shhh 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 Masa jangan setih lagi ya Ada aku tuh disini Ada aku yang selalu mengenai dokter ya Terima kasih Baiklah kami persilahkan kepada Bapak Bhaskara Chakra Dinata Untuk menerima penghargaan Profession Achievement Award Terangga Ayo kita naik inget Kamu bicara yang bagus ya Biar semua orang bangga Iya Pak Loh 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 Kok jadi rangga yang ngewakilin aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tentunya kami mewakili dari keluarga Chakra Dinata Sangat bersyukur atas Profession Achievement Award ini Dan tentunya mohon maaf sekali lagi Karena ayah saya tidak bisa datang ke sini Karena beliau kesehatannya kurang begitu bagus Jadi saya harap Semua para tamu undangan di sini Bapak-bapak dan juga ibu-ibu Harap mengerti Tapi sekali lagi kami bersyukur Dan kami seneng banget Bahwa kami bisa menangkan ini Sekali lagi terima kasih Thank you Ini apa-apalan sih Romeo mana Romeo Kok jadi rangga Romeo kemana kok gak dateng Makasih Yasmin Sekarang aku merasa lebih lega Setelah aku cerita semua ini ke kamu Seneng aku dengarnya Kalau kamu udah lega sekarang Pokoknya kamu tuh jangan sungkan ya Untuk curhat sama aku dong Iya Terima kasih Gimana kalau kita healing Biar bisa lepas penat-penat yang ada di kepala Healing? Iya Jalan-jalan Maksud kamu tuh kayak refreshing gitu Penyegaran pikiran Ya kalau healing itu kan Penyembuhan Terlah yang ngerti bahasa-bahasa kayak gitu Maksud aku pokoknya intinya jalan-jalan aja Biar gak terlalu Larut dalam kesedihan dong Emang kamu mau jalan kemana? Kemana ya? Pasar malam Aku udah lama banget gak dateng kesana Dulu tuh aku sama ibu sering dateng kesana Dan kita sering main di rumah hantu Nanti ada yang takut-takutin Dokter takut gak? Udah pernah belum ke pasar malam? Ya Itu kalau dokter mau sih Kalau dokter gak bisa Dan dokter sibuk Gak apa-apa Udah bagus Aku mau kok Beneran? Beneran Serius? Serius? Aku bisa kok Alhamdulillah Senang rasanya kau ngeliat dokter tersenyum lagi Ya meski masih keliatan sedih ya Setidaknya lebih baik daripada tadi Papa akan melfon Angkat aja Halo Pak Kamu dimana sih? Hah? Kok kamu gak jadi dateng ke Galadiner? Kenapa jadi rangga yang ngawakilin Papa? Papa liat tadi dia speech Ngewakilin Papa Harusnya kan kamu Aku gak mungkin ngasih tau apa yang sebenarnya terjadi Pak Aku ngerasa Terhormat Papa minta aku untuk mewakili Papa disitu Tapi di acara itu Ada Mama Ada Mas Rangga Ada banyak wartawan Mereka pasti akan bertanya Kenapa bukan anak kandungnya Papa Yang mewakili Papa disitu Which is Mas Rangga Aku takut Ada rumah di perusahaan Sakradinata Masyarakat gak akan percaya Dengan putra Makota Sakradinata Mas Rangga Kalau Papa sendiri itu gak percaya sama Mas Rangga Aku takut Pak Ini akan berdampak buruk Sama-sama perusahaan Sakradinata Tunggu tunggu Rom Sebentar Tadinya kan kamu udah nerima permintaan Papa Terus sekarang kenapa kamu yang gak jadi dateng ke Galadiner Pasti kamu mikir gara-gara ada Mama sama Mas Rangga disana Iya kan Kalau kamu mikir begitu Harusnya kamu hubungin Papa dulu Jadi Papa bisa cegah mereka untuk wakilin Papa Paham kamu Rom Kehadiran Mas Rangga disitu udah tepat Pak Mas Rangga itu anak kandung Papa Dia lebih berhak Pak Aku tau Papa itu Pengen Mas Rangga itu menjadi lebih baik Tapi aku ngerasa aku tuh gak berhak Pak Kalau Papa mau menghukum aku Silahkan Pak Aku siap menerima konsekuensinya Ya Ya udah lah Mau diapain lagi Udah terjadi juga Rom Ya udah lah Aku bener-bener kagum sama kamu Aku yakin kamu adalah laki-laki yang baik Kamu punya jawaban yang bijak Aku yakin Papa sekarang Ngerti Dan dia gak akan marah sama kamu Terima kasih